Pemirsa Danau Toba di Sumatera Utara tidak hanya memiliki keindahan alamnya yang memesona. Destinasi super prioritas Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang sudah turun-temurun. Salah satunya kain ulos. Kain kebanggaan suku Batak ini memiliki filosofi tersendiri dibalik setiap motifnya yang memesona. Beli kreatif Danau Toba Fair 2021 yang diadakan di Sumarikon Mall Serpong Tangerang menjadi ajang bagi pelaku MKM Sumatera Utara untuk mempromosikan produk unggulannya. Pameran yang diikuti oleh 50 peserta ini memperkenalkan karya-karya asli daerah Danau Toba. Salah satunya adalah ulos. Kain yang memiliki nilai adat dan budaya turun-temurun ini menjadi buah tangan favorit bagi wisatawan yang mengunjungi Danau Toba. Ciri khas dari Sumatera Utara, ulos ini. Yaitu yang artinya kain atau selimut yang menutupi tubuh manusia pada awal mulanya. Karena saya suka sejarah sih, suka budaya. Jadi saya apalagi mengenai Sumatera Utara. Selain mempromosikan pariwisata Danau Toba, gelaran beli kreatif Danau Toba ini juga bertujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk-produk lokal yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM. Sehingga pelaku ekonomi kreatif bisa kembali bangkit dari pandemi COVID-19. Nanti UMKM-nya yang kita dorong. Nah kan kita tuh ada 64 juta lebih UMKM. Nah sekarang kita coba mereka masuk ke digital semua. Sekarang kan baru berapa? 12-13 juta. Kita mau target 30 juta sampai mungkin berapa tahun ke depan. Tentunya Toba mempunyai potensi yang luar biasa sekali. Jadi itu kita akan terus eksplor dan dorong. Tadi Pak Luhut juga sudah sampaikan bahwa wisatawan domestik juga sangat tertarik dengan Toba. Ya di dalam rangka pandemi pun juga bahkan meningkat. Jadi sebetulnya potensinya masih luar biasa sekali untuk dikembangkan. Melalui kegiatan beli kreatif dan otobah sudah saatnya kita mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia ini. Sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat segera pulih dan mampu menciptakan kembali lapangan kerja. Tim Liputan AI News melaporkan. Melaporkan.